Intro Terima kasih masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan kembali menyajikan 3 berita utama pada pagi hari ini. 3 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan buku di Majelis Adat Aceh ditahan penyidik Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Ratusan permohonan pindah memilih pemilu 2024 diterima Komisi Independen Pemilihan Aceh Barat Daya. Namun ratusan warga lainnya justru memilih pindah keluar Aceh Barat Daya. Solidaritas untuk rakyat Palestina terus meluas. Mahasiswa dan warga Aceh Barat Daya turun ke jalan meski diguyur hujan. Meski diguyur hujan, ratusan umat Islam di Kabupaten Aceh Barat Daya tetap menggelar aksi memprotes agresi tentara Zionis Israel di jalur Gaza, Palestina. Dalam aksi yang berlangsung di pusat kota Blankpidi ini, masa mendesak PBB untuk menghentikan serangan tentara Palestina. Pengunjuk rasa yang tergabung dari sejumlah ormas dan organisasi keagamaan berunjuk rasa di tengah hujan deras. Namun mereka tetap berunjuk rasa dari lapangan persada menuju pusat kota dan jalan protokol Blankpidi hingga berakhir di depan Masjid Agung Baitul Ghafur, kota Blankpidi. Dalam aksi bela Palestina ini, masa membawa bendera Palestina dan berorasi secara bergantian. Masa juga membawa bendera Israel yang kemudian diinjak-injak sebagai bentuk kemarahan mereka kepada tentara Zionis. Selain berunjuk rasa, masa juga menggalang dana dari warga untuk membantu rakyat Palestina yang menjadi korban serangan Israel. Ini adalah bentuk solidaritas kita terhadap umat ataupun negara Palestina. Suasanya negara Palestina pada saat ini adalah digombardir, dibunuh oleh Israel Israel. Ini bentuk kejaman yang harus kita sesama-sama untuk membantu rakyat Palestina. Baik dari segi doa, baik dari segi membantu dari dana, ataupun dari bentuk kita menggadukan unjuk rasa untuk PBB untuk membantu negara Palestina untuk kemerdekaannya. Kami juga meminta kepada seluruh masyarakat memboikot, jangan pernah membeli minuman atau pemakanan yang dari Israel. Masa menyeru umat Islam di seluruh dunia untuk memboikot seluruh produk negeri Yahudi. Hingga kini, sudah 7 ribu lebih warga Palestina kehilangan nyawa. Israel tak hanya menyerang pasukan Hamas, namun juga menyerang warga sipil dan rumah sakit, serta sekolah, termasuk sekolah PBB di Palestina. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh, Barat Daya. Sejumlah jurnalis di kota Loksemawe menggelar aksi simpatik Palestina dengan melakukan doa bersama dan membaca ayat Al-Quran di halaman Masjid Islamic Center kota Loksemawe. Mereka prihatin terhadap nasib rakyat Palestina, termasuk kematian sejumlah jurnalis dalam peperangan di jalur Gaza. Para jurnalis juga mengecam Israel yang membunuh sejumlah jurnalis peliput peperangan terbuka tersebut. Jemaah pengajian ikut bergabung dengan jurnalis yang juga mengecam tindakan tentara Israel yang membunuh warga sipil termasuk anak-anak. Jurnalis Aceh khususnya Resumida Aja Parang mengutuk pembunuhan terhadap jurnalis dan mempandang hal ini sebagai pelanggaran berdasar di hal-hal Indonesia dan di senyataan internasional, termasuk kemungkinan kompresi sinewa. Kami juga menyampaikan rasa solidaritas kepada semua jurnalis yang untuk kerja di media di jalur Gaza yang menghadapi resipi di tengah operasi inter antara Israel dan Hamas. Kita juga berdasarkan hasil dari data kompetitor yang mengatakan jurnalis yang mengatakan sedikitnya sehingga saat ini sudah 23 jurnalis lewas. Masa membentangkan sejumlah spanduk dan poster bertuliskan Safe Jurnalis dan Stop Killing Jurnalis. Sejumlah foto jurnalis yang menjadi korban perang antara Israel dengan Hamas juga diperlihatkan pada aksi tersebut. Komite Perlindungan Jurnalis CPJ melaporkan sedikitnya 23 jurnalis tewas selama kurun waktu 7 hingga 23 Oktober 2023. Jurnalis yang terbunuh terdiri dari 19 warga Palestina, 3 warga Israel, dan 1 warga Lebanon. Sementara itu puluhan lainnya terluka dan dilaporkan hilang serta ditahan. Ramadan melaporkan dari kota Loksemawe. Solidaritas untuk rakyat Palestina terus berlanjut. Sejumlah mahasiswa dan warga menggelar aksi bela Palestina di alun-alun dan jalan protokol kota Biren. Masa membakar bendera Israel sebagai ungkapan kemarahan kepada Zionis Israel. Masa berkonvoi dari Masjid Agung Sultan Jempa ke Tugu Kota Biren. Masa membawa bendera Palestina dan sejumlah poster bertuliskan kecaman kepada Israel. Aksi gabungan ini merupakan yang pertama kalinya yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Masa menyuarakan dukungan untuk Palestina yang sedang menghadapi agresi Israel. Mereka juga mendesak pemerintah Indonesia untuk ikut mendukung perjuangan kemerdekaan dan membantu Palestina. Mahasiswa yang memang bergabung dalam kegiatan ini. Bukan hanya dari mahasiswa, tetapi juga ada dari kalangan masyarakat. Dan juga dari teman-teman, sahabat-sahabat pelajar juga berkecimpung dalam kegiatan ini. Karena mengingat ini adalah Palestina. Negara-negara Qiblat pertama kita ada di Palestina. Nanti kepada bahwa asalnya, ini aksi ini menjadi bukti bahwa asalnya di Kabupaten Biren yang katanya Kota Santri masih ada pemuda yang memang berjuang untuk mendukung dan membela Palestina untuk merdekaan. Masa mendesak masyarakat dan pemerintah agar memboykot sejumlah produk Israel. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Biren. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Resti Amelia dan seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa.